Lain-lain itu daripada Itu bebannya terus di masyarakat Kan mending polisi juga punya beban Anggaran untuk bikin kerukunan dan Menjaga Roda ekonomi berputar Masuk dibebankan ke masyarakat terus Sekali-sekali polisi juga bikin peringat Peringatan Iyalah Istana sudah Peringatan, peringatan Kalau polisi itu setiap bulan Ada peringatan, gampang ingat Tapi karena setahun sekali Jadi habis dikasih peringatan, lupa Lupa sebagai manusia Akan kembali kepada Allah Makanya gini 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 Ya sudah, kiri kanan kiri Kanan kiri kanan sampai Pak Kapolri Harus bikin Ayaan, tapi kalau sering pengajian Tidak perlu ayaan terayak dengan sendirinya Saya tidak bayangkan Kalau saya itu polisi Pasti tidak berani keluar hari ini Tidak ada benarnya Tapi Pak Kapolri, hebat Sekali-sekalinya Sekali-sekalinya Kapolri Yang berani mengambil resiko bersih-bersih Beliau hebatnya Top Kalau seandainya jari empat saya itu bisa tak bikin begini Saya begini Tapi berhubung Cuma dua ya Top Luar biasa Saya itu tidak kebayang Pak Kapolri Aduh Bersih-bersih Luar biasa susahnya hari ini Bersih-bersih Bertupi-tupi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahabihi Wa zuwajihi Wa zuriyadihi Wa ahli baidihi Wa mentabi awam biksan Layamil qiyamah Para alim Para ulama Para sesepuh Seluruhnya yang hadir Yang sangat Ditamulyakan Para habaib Yang kita hormati Dan kita banggakan Bapak Kapolri Bapak Sikit Dan seluruh jajaran Tinggi Polri Indonesia Dari TNI Ada Pak Wakasat Dari Pak Wakil Kasau Tidak kelihatan Disorot Lampu Lengkap kayaknya ya Lampu ini aja padang-padang Satu aja Lampunya itu Wah kelihatan Silonya luar biasa Mengurus organisasi Islam yang hadir Dari PBNU Pak Miftah Pak Ke Dari Muhammadiyah Dari organisasi yang lain Yang saya hormati Ajaran kepolisian Yang kita banggakan Para hadirin Yang berbahagia Alhamdulillah Ini sebuah Peristiwa yang sangat Membanggakan Dimana Kepolisian Republik Indonesia Ikut Andil dalam Peringatan yang Hari ini Lagi diramaikan oleh Seluruh kaum muslimin Yaitu Peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memperingati Kelahiran Rasulullah Ada satu hal yang Harus selalu diingat Tentang Kehadiran Seorang Nabi Jadi Nabi Muhammad Ini adalah Nabi terakhir Dalam urutan Nabi dan Rasul Ini Nabi yang Kedua puluh lima Artinya Sebelum Rasulullah Sudah ada Nabi-Nabi Yang sangat banyak Ada Nabi Yang pertama Namanya Nabi Adam Kemudian ada Nabi Idris Ada Nabi Nuh Ada Nabi Hud Ada Nabi Soleh Ada Nabi Ibrahim Dan Semua Agama mengenalnya Di dalam Agama Nasrani Juga dikenal Di dalam Agama Yahudi Juga dikenal Di dalam Agama Islam Juga dikenal Dan mungkin Ada satu Nabi yang dikenal Walaupun Butuh Penelitian Yaitu Nabi Ibrahim Ini Ada juga Di dalam Agama Hindu Walaupun butuh Ilmu yang Penelitian Yang panjang Kalau di dalam Nasrani Ada Abraham Di dalam Islam Ada Ibrahim Nah di dalam Hindu ini Ada tokoh Yang Seperti Nabi Ibrahim Dikenal Dikenal dengan Nama Brahma Kesamaannya Ada pada Istrinya Kalau disebut Ibrahim Itu istrinya Saroh Kalau disebut Abraham Itu istrinya Sarah Nah kalau disebut Brahma Itu istrinya Sarah Raswati Apakah ini Tokoh yang Sama Wallahualam Akan tetapi Sejarah Nabi Dan Rasul Dari Zaman Awal Sampai Zaman Nabi Muhammad Itu Cuman Satu Apa Mengingatkan Kepada Manusia Bahwa Manusia Akan Kembali Pulang Seluruh Nabi Semuanya Itu Yang Di Wasiatkan Bahwa Mengingatkan Karena Manusia Itu cepat Atau Lambat Akan Pulang Pulang Kemana Pulang Kembali Ke Kampung Halaman Ada Yang Menyebut Surga Ada Yang Menyebut Nirwana Ada Yang Menyebut Jannah Semuanya Itu Tempat Pulang Karena Semua Manusia Berasal Dari Sana Jadi Sesungguhnya Para Nabi Tugasnya Satu Mengingatkan Kita Bahwa Kita Pulang Agar Tidak Lupa Bahwa Ini Hunian Sementara Karena Manusia Itu Berangkat Turun Dari Langit 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 Itu Biasa Disebut Sebagai Surga Turun Dari Surga Ada Yang Menyebut Adam Ada Yang Menyebut Adam Ada Yang Menyebut Adam Dan Hawa Ada Yang Menyebut Adam And Eve Semuanya Sebenarnya Bercerita Tentang Asal Manusia Itu Dari Kampung Yang Bukan Disini Jadi Manusia Disini Termasuk Pendatang Dalam Bahasa Kekinian Orang Sering Menyebutnya Mungkin Manusia Inilah The real Alien Manusia Jadi Dia Bukan Makhluk Sini Semua Agama Mengajarkan Bahwa Manusia Itu Bukan Makhluk Dari Sini Yang Asli Dari Sini Ada Sapi Ada Kerbau Ada Ayam Ada Buaya Binatang Binatang Yang Lain Tapi Manusia Bukan Dari Sini Manusia Dari Langit Cepat Atau Labat Manusia Akan Kembali Meninggal Dan Meninggal Itu Pasti Kembali Ke Kampung Halaman Itu Tugas Kenabian Mengingatkan Itu Karena Hampir Seluruh Manusia Lupa Kalau Udah Sampai Sini Pasti Lupa Seolah Ini Perhentian Terakhirnya Semua Lupa Bahwa Manusia Akan Dimintai Bertanggung Jawaban Ketika Kembali Ke Kampung Halaman Makanya Manusia Itu Karena Bukan Penduduk Asli Bumi Makanya Ketika Lahir Itu Penyesuaian Paling Lama Itu Ya Manusia Karena Bukan Asli Sini Hebek Itu Asli Sini Makanya Begitu Lahir Dia Langsung Bisa Berenang Babi Itu Asli Sini Begitu Lahir Langsung Berlari Penyesuaian Cepat Tapi Manusia Bukan Penduduk Bumi Manusia Penduduk Langit Makanya Kalau Disini Penyesuaian Lama Kambing Itu Sembilan Bulan Sudah Guri Manusia Sembilan Menusia Sembilan Belum Bisa Berbuat Apa Hanya Tengkurep Melumah Lentang Tengkurep Makanya Di bawah Langit Dan Di atas Bumi Tidak Ada Bayi Yang Lemah Mengalahkan Bayi Manusia Tidak Ada Karena Dia Bukan Penduduk Sini Jadi Menyesuaikannya Agak Lama Agak Lama Dilatih Ngomong Dilatih Jalan Tapi Karena Manusia Itu Taktirnya Adalah Yang Disebutkan Ini Jailun Fati Khalifah Takdirnya Adalah Pemimpin Dan Bukan Penduduk Sini Maka Begitu Dia Besar Kuatnya Luar Biasa Gak Ada Yang Bisa Mengalahkan Manusia Semua Bisa Dipimpin Makanya Dimanapun Kalau Sudah Manusia Datang Dia Yang Akan Berkuasa Burung Sehebat Apapun Dia Terbang Masih Kalah Sama Manusia Mulai Ditembak Dipuluh Di jaring Pasti Kena Ikan Seberapapun Kekuatan Dia Berenang Kalau Kena Manusia Pasti Kalah Di jaring Diputas Bahkan Mungkin Di Setrum Kalah Angkasa Dibikinkan Pesawat Lautan Dibikinkan Kapal Menangan Manusia Manusia Paling Menangan Disini Dan Manusia Kalau Dilihat Dari Kecil Kita Bisa Memahami Betapa Lemahnya Dia Kecil Itu Dikasih Minum Susu Keras Dikit Minumnya Tersedak Kalau Orang Jawa Bilang Tersedak Susu Yang Demikian Halus Ketika Waktu Kecil Agak Keras Dia Tersedak Tapi Kalau Sudah Besar Apapun Masuk Jangankan Susu Minuman Kerasma Masuk Kecil Itu Dikasih Makan Pisang Gede Dikit Melet Melet Sudah Tapi Kalau Sudah Besar Apa Masuk Bahkan Aspal Masuk Itu Manusia Aspal Oli Apa Masuk Ini Manusia Dari Dulu Monyet Trenggiling Itu Ada Di Hutan Gak Ada Masalah Uto Hutan Tapi Begitu Manusia Yang Datang Hutan Habis Tidak Tau Habis Tepuk 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 Tangan Boleh Habis Gunung Itu Kalau Dari Awal Cuman Ditunggu Trenggiling Awet Tapi Begitu Ada Manusia Datang Gunung Juga Habis Itulah Manusia Makanya Manusia Ini Harus Selalu Diingatkan Boleh Kamu Ambil Tapi Secukupnya Jangan Terlalu Rakus Karena Nanti Kita Pulang Makanya Polisi TNI Pejabat Pemerintah Boleh Ambil Apa Saja Yang Penting Untuk Kemaslahatan Um Umat Demi Apa Karena Manusia Kalau Nggak Ditahan Apapun Pasti Habis Karena Kita Manusia Nggak Ada Yang Nggak Habis Kalau Nggak Sama Manusia Nah Makanya Selalu Diingatkan Kamu Pulang Maka Jujurlah Dalam Hidup Makanya Rasulullah Pun Sama Ketika Ngingetin Kita Ini Mau Pulang Jujurlah Dalam Hidup Wong Kita Ini Mau Pulang Amanah Dalam Hidup Wong Kita Ini Mau Pulang Tablet Sampaikan Apa Pesan Allah Sampaikan Nggak Usah Banyak Ditutup Kalau Dijalankan Ya Syukur Nggak Nggak Terserah Fatona Harus Cerdas Makanya Rasulullah Ini Jujur Karena Besok Berangkat Itu Bekalnya Jujur Karena Jujur Itu Semua Manusia Bisa Terima Amanah Juga Sifat Yang Semua Manusia Bisa Terima Tablet Kewajiban Yang Harus Disampaikan Persoalan Dipakai Atau Tidak Urusan Tanggung Aja Nanti Cerdas Nah Ini Yang Kemudian Untuk Apa Karena Manusia Ini Memang Rumit Apalagi Kalau Melihat Kelahiran Rasul Rasulullah Harus Menyampaikan Sesuatu Dengan Jujur Dan Amanah Terhadap Orang-orang Yang Waktu Itu Ada Di Makkah Di Makkah Ini Adalah Orang Yang Belum Pernah Mendapatkan Nabi Karena Nabi Sebelumnya Itu Dari Bani Israel Dari Keturunan Nabi Ibrahim Yang Dari Nabi Isha' Jadi Nabi Ibrahim Punya Anak Dua Yang Satu Isha' Yang Satu Ismail Yang Isha' Punya Anak Namanya Ya'kob Atau Israel Israel Punya Anak 12 Dikenal Dengan Nama Bani Israel Nah Selama Ini Nabi Itu Selalu Dari Bani Israel Dan Posisinya Adanya Di Makkah Eh Tidak Di Makkah Tapi Di Filistin Paling Jauh Sebagian Besar Madinah Makanya Ketika Aku Utusan Dari Bangsamu Itu Sulitnya Luar Biasa Orang Mekah Nggak Ngerti Nabi Nggak Ngerti Nabi Sehingga Ketika Nabi Mengatakan Saya Nabi Orang Mekah Nggak Ngerti Nabi Itu Apa Karena Sebelumnya Belum Pernah Ada Nabi Dari Bangsa Arab Sebelumnya Selalu Bani Israel Satu Contoh Polisi Sudah Ngerti Yang Namanya Kiai Makanya Ketika Saya Datang Pasti Disambut Karena Konsep Kiai Sudah Dipahami Oleh Polisi Beda Dengan Seandainya Saya Datang Kepedalaman Irian Sana Mereka Nggak Pernah Ngerti Konsep Kiai Mungkin Bentuk Saya Dikira Tim Pemburu Babi Bisa Jadi Kenapa Karena Mereka Tidak Punya Konsep Kiai Nah Orang Mekah Ini Nggak Punya Konsep Nabi Dia Nggak Ngerti Karena Sebelumnya Belum Pernah Ada Nabi Makanya Ini Orang Mekah Nggak Ngerti Apa Nabi Tapi Rasulullah Harus Menyampaikan Sesuatu Mengingatkan Kembali Maka Rasulullah Dengan Kejujurannya Dengan Keamanahannya Dengan Tabliknya Yang Harus Disampaikan Rasulullah Harus Cerdas Karena Yang Diajarkan Rasulullah Itu Bertolak Belakang Dengan Adat Budaya A Arab Jadi Jangan Dikira Yang Diajarkan Rasulullah Itu Sesuai Dengan Kebudayaan Orang Arab Tidak Yang Diajarkan Rasulullah Itu Bertolak Belakang Dengan Kebudayaan Orang Arab Orang Arab Itu Nabinya Banyak Tapi Tuhannya Banyak Diajari Tuhan Satu Itu Kira-kira Sulitnya Kayak Apa Yang Biasanya Tuhannya Banyak Dikasih Tuhan Satu Yang Biasanya Ada Patungnya Diajarkan Tidak Ada Patung Itu Sulitnya Luar Biasa Butuh Kecerdasan Yang Luar Biasa Arab Itu Tidak Ada Air Tapi Sebelum Ibadah Orang Disuruh Toharo Toharo Itu Pakai Air Jadi Pembersihan Menggunakan Air Di tempat Yang Susah Air Diminum Aja Susah Apalagi Ini Disuruh Udu Bahkan Disuruh Jinabat Ini Secara Sosiologi Dan Antropologi Berbalik Tidak Nyambung Tempat Tidak Ada Air Disuruh Beribadah Menggunakan Air Apalagi Kalau Jinabat Sulitnya Luar Biasa Diminum Aja Susah Apalagi Dibikin Mandi Sementara Jinabatnya Orang Sana Kan Tidak Kayak Orang Sini Walaupun Polisi Itu Kuat Kuat Paling Jinabatnya Seminggu Sekali Kalau Enggak Sebulan Sekali Kalau Orang Harap Semalam Bisa Lapan Kali Warna Kuat Coba Air Yang Sulit Dia Harus Pakai Untuk Jinabat Makanan Susah Disana Disuruh Jagat Disuruh Sodako Pada Cari Makanan Harus Berburu Sulitnya Luar Biasa Disana Panasnya Luar Biasa Tapi Disuruh Puasa Coba Bisa Dibayangkan Tempat Yang Panas Disuruh Puasa Orang Sini Kalau Nuru Puasa Gak Susah Karena Banyak Tempat Yang Terduh Capek Dikit Masuk Ke Air Apalagi Ketika Disuruh Tawaf Tawaf Wajib Itu Bagi Orang Arab Sulitnya Luar Biasa Mengendalikan Diri Kenapa Karena Yang Perempuan Disuruh Buka Ini Buka Muka Terus Disuruh Buka Kaki Jadi Mukanya Kelihatan Kakinya Kelihatan Itu Bagi Orang Arab Luar Biasa Berat Karena Lihat Muka Lihat Kaki Itu Sahwat Luar Biasa Tradisi Disana Makanya Orang Kalau Nika Suruh Lihat Muka Tangan Sudah Boleh Lihat Kaki Karena Kaki Itu Ekstrim Kalau Disana Lihat Kaki Sementara Pada Saat Yang Sama Yang Laki Disuruh Muter Dengan Baju Yang Tidak Boleh Dijahit Coba Itu Kalau Tidak Kuat Tinggal West Gitu Selesai Artinya Dalam pandangan Tarbiah Pendidikan Rasulullah Butuh Kecerdasan Yang Luar Biasa Karena Mengajarkan Sesuatu Yang Bertolak Belakang Dengan Prinsip Budaya Harap Dan Dengan Kejujurannya Rasulullah Berhasil Karena Rasulullah Membangun Sistem Komunal Sistem Komunal Itu Sistem Hidup Bersama Sistem Hidup Bareng Berbagi Rumah Berbagi Waktu Berbagi Tempat Setiap Hari Bersama Sohabat Jadi Rasulullah Tidak Mengajarkan Tapi Hidup Bareng Memberikan Telah Telah Dan Makanya Lakot Kanal Lakum Firasul Lillahi Uswatun Hasana Makanya Rasulullah Itu Contoh Rasulullah Tidak Pidato Mengajarkan Tidak Bermaui Hasana Tapi Mencontohkan Hidup Bareng Siang Malam Berbagi Rumah Berbagi Waktu Ya Mungkin Sama Dengan Akpol Waktu Di Ini Tapi Akpol Komandannya Tidak Satu Rumah Tapi Kalau Di Dalam Transisi Santri Disini Hidup Bareng Itu Dicontoh Oleh Ulama Ulama Indo Indonesia Dengan Apa Bikin Pesan Pesantren Pesantren Itu pola Hidup Bareng Makan Minum Bareng Komunal Bersama Santri Dan Kiyainya Makanya Hadis Itu Deket Amarona Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Aku Disuruh Sama Rasul Berarti Deket Nahana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Berarti Aku Dicegah Berarti Tidak Jauh Aku Bersama Rasul Jalanin Berarti Tidak Jauh Aku Melihat Rasulullah Menjalankan Sama Itu Aku Mendengar Yang Agak Jauh Paling Hadasana Pola Komunal Itu Ada Hari Ini Dicontoh Oleh Orang Indo Indonesia Sistem Komunal Bagaimana Rasul Hidup Bersama Makanya Kemudian Bukan Sesuatu Yang Aneh Kalau Kemudian Sistem Penteladanan Di Indonesia Dengan Dinamikanya Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Apa Setelah Islam Ditinggal Oleh Rasulullah Ada Yang Bergerak Ke Eropa Bahkan Dipimpin Panglima Perang Torik Ben Ziyad Ada Yang Bergerak Ke Rusia Ada Yang Bergerak Ke Cina Bahkan Dipimpin Oleh Sohabbat Sa'ad Bin Abi Waqos Ada Yang Ke Afrika Tapi Hampir Semua Pergerakan Itu Berhenti Tapi Yang Bergerak Kesini Tumbuh Subur Menjadi Sebuah Kekuatan Terbesar Di Dunia Orang Sholat Paling Banyak Di Indonesia Orang Haji Paling Banyak Di Indonesia Bahkan Antriannya Sampai 50 Tahun Orang Apal Quran Adalah Banyaknya Orang Indonesia Bahkan Saya Belum Pernah Kebayang Ada Korek Dari Kepolisian Sama Persis Dengan Korek Standar Internasi Heonal Ini Sesuatu Yang Tidak Kebayang Sebelumnya Biasanya Saya Ketemu Karena Korek Polisi Itu Jelek Ini Tadi Bagus Standar Artinya Ini Terbanyak Di Sini Jadi Sesuatu Yang Sulit Sekali Diajar Rasulullah Rasulullah Bisa Dan Itu Bergerak Terus Keseluruh Dunia Makanya Kita Ini Selalu Diingetin Bahwa Rasulullah Itu Orang Mekah Rasulullah Itu Di Mekah Kalau Dalam Bahasa Anak Kecil Kan Ada Lagu Kanjeng Nabi Muhammad Lahir Di Kota Mekah Di Hari Senin Bulan Maulid Tahun Gajah Kita Selalu Diingatkan Itu Rasulullah Itu Orang Mekah Bukan Orang Indonesia Makanya Sokabat Pun Orang Mekah Orang Arab Gak Ada Sokabat Kok Namanya Joni Itu Gak Ada Sokabat Pasti Abu Bakar Omar Usman Karena Orang Sana Artinya Ketika Kemudian Islam Itu Bergerak Sampai Sini Ini Adalah Sesuatu Yang Pasti Melewati Liku Pasti Melewati Liku 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 Makanya Agar Kita Ini Gak Mudah Lupa Kita Ini Selalu Bikin Peringat Peringatan Agar Selalu Bisa Menteladani Rasul Makanya Orang Indonesia Ini Kalau Sudah Bicara Lalu Peringatan Kita Sebulan Yang Lalu Belum Selesai Namanya Peringatan Hijri Hijri Ini Sudah Mulut Dan Besok Sebulan Lagi Rojabi Naiknya Kanjeng Nabi Diperingati Nanti Sebentar Lagi Ruahan Pondok Pesantren Haflah Habis Itu Nanti Sebulan Penuh Nuzul Quran Posonan Habis Itu Nanti Sebulan Penuh Halal Halal Terus Tak Pernah Berhenti Akhirnya Orang Indonesia Ini Tidak Pernah Hilang Ingatan Tidak Pernah Hilang Ingatan Karena Selalu Dibikin Ingat Makanya Banyak Sekali Yang Akhirnya Lama-lama Hilang Ingatan Karena Jarang Melakukan Peringat Peringatan Kita Ini Peringatan Terus Sehingga Kita Tidak Pernah Lupa Bagaimana Sampai Kesana Sampai Kesini Dan Ini Pasti Ada Peran Para Para Ulama Dan Bangsa Yang Paling Mengikuti Sunnah Itu Bangsa Indonesia Bangsa Yang Paling Mengikuti Sunnah Dan Bangsa Yang Paling Mengikuti Teladan Rasulullah Itu Bangsa Indonesia Dan Itu Tidak Main-main Sikap Penteladanannya Bukan Personal Tapi Penteladanan Hidup Dalam Berbangsa Dan Bernegara Bernegara Itu Cuman Indonesia Kenapa Ketika Islam Datang Kesini Islam Tidak Marah Marah Tidak Pakai Kekuatan Seperti Di India Tidak Pakai Apa Tapi Ketika Melihat Bangsa Yang Sangat Maju Disini Karena Waktu Itu Ini Sudah Kerajaan Besar Ada Singasari Ada Majapahit Ada Palembang Kita Bukan Bangsa Yang Kecil Ketika Islam Datang Kesini Kita Ini Bangsa Besar Bangsa Yang Sudah Pernah Menaklukkan Bangsa Terkuat Di Dunia Bangsa Eropa Pernah Ditaklukkan Mongolia Bangsa Cina Pernah Ditaklukkan Mongolia Habis Luluh Lantak Bangsa Arab Ditaklukkan Mongolia Tapi Begitu Bangsa Mongolia Datang Ke Nusantara Luluh Lantak Dihajar Oleh Kekuatan Singa Dari Habis Makanya TNI Polri Punya Tanggung Jawab Besar Untuk Mengulang Kembali Bahwa Kita Pernah Menjadi Bangsa Yang Kuat Bukan Bangsa Yang Dikalah Kalahkan Dan Kita Punya Bibit Itu Ketika Datang Disini Sudah Ada Beneka Tunggal Ika Maka Yang Paling Dipikirkan Oleh Para Ulama Waktu Itu Adalah Bagaimana Islam Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Merusak Sistem Yang Sudah Ada Dan Sistem Yang Paling Berat Sistem Hidup Bersah Hidup Bersama Makanya Ketika Para Wali Datang Ke Indonesia Para Wali Ini Datang Kesini Yang Dilihat Cuma Satu Bagaimana Bangsa Ini Terus Berjalan Tapi Islam Mewarnai Dan Menjadi Kekuatan Baru Maka Itulah Ketika Disini Ada Beneka Tunggal Ika Berbeda Tetapi Satu Jua Yang Dipakai Oleh Para Ulama Adalah Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Tentang Kalian Semua Adalah Pemimpin Yang Harus Hidup Saling Bertanggung Jawab Antara Yang Mimpin Dan Yang Dipimpin Akhirnya Konsep Hidup Bersama Berbeda Suku Bangsa Dan Agama Menjadi Satu Yang Saling Bertanggung Jawab Namanya Ro'ya Diterapkan Di Indonesia Lahirlah Konsep Ro'ya Yang Diserap Ke Bahasa Indonesia Menjadi Rakyat Jadi Rakyat Ini Bukan People Kalau People Itu Vox Populi Vox Day Begitu Dia Suara Mayoritas Dia Menjadi Diktator Makanya Ada Diktator Mayoritas Kita Juga Bukan Komunis Karena Komunis Itu Adalah Pluretariat Begitu Pluretari Kumpul Ada Diktator Plureta Riyat Tapi Ro'ya Semayoritas Apapun Karena Dia Harus Hidup Saling Bertanggung Jawab Maka Tidak Mungkin Ada Diktator Mayoritas Yang Dilakukan Oleh Kaum Muslimin Kaum Muslimin Tidak Kan Pernah Menjadi Penindas Karena Kaum Muslimin Berpegang Teguh Pada Konsep Ro'ya Yang Kemudian Dipakai Secara Konstitusi Menjadi Rakyat Dan Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Menerapkan Konsep Ro'ya Untuk Warga Bangsanya Hanya Muslim Indonesia Indonesia Makanya Konsep Ro'ya Inilah Yang Akhirnya Ketika Bersama-sama Disebut Musyaroka Yang Akhirnya Berada Dalam Bahasa Masyarakat Kalau Berbeda Faham Wasyawir Humfil Amri Lahir Konsep Musyawa Musyawaro Dan Akhirnya Teritori Yang Pernah Dibangun Oleh Para Wali Namanya Wilayah Yang Akhirnya Wilayah Itu Berubah Menjadi Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia Makanya Santri Penerus Para Wali Pasti NKRI Harga Mati Nah Sekarang Masalahnya Adalah Satu Bagaimana Sikap Mencontoh Menyatukan Bangsa Yang Berbeda Beda Ini Harus Tetap Dipertahankan Makanya Watak Komunal Masyarakat Islam Di Indonesia Yang Hari Ini Sebagian Besar Diwakili Oleh Kaum Kaum Tradisional Itu Selalu Menjaga Persatuan Selalu Menjaga Persatuan Dan Dalam Kehidupan Sehari-hari Selalu Bersatu Saya Tidak Tahu Yang Lain Yang Lain Sudah Susah Dipersatukan Di Dalam Aga Agama Tapi Kalau Santri Kiai Ini Pengikutnya Kiai Miftah Fakih Ini Ini Dari BBR Masih Bersatu Bahkan Doa Masih Bersama Yang Lain Kadang Disuruh Berdoa Bersama Sudah Tidak Mau Doanya Sendiri Diam Begini Tapi Akhirnya Orang Susah Dipersatukan Tapi Kalau Santri Doanya Masih Bersama Pak Kapolri Kiai Doang Yang Doa Santrinya Amin 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 Nanti Kalau Udah Kecapean Baru Amin Kiai Paham Langsung Walhamdulillah Hiropil Alamin Iya Nanti Kemudian Yang Lain Ikut Berdoa Kiai Kita Pengen Berdoa Ya Sudah Kalau Gitu Mari Datang Ke Alun Alun Lahirlah Konsep Istiha Istiha Shadan Bikir Bersama Kalau Sudah Berangkat Kesitu Semua Rohiyah Datang Kesana Masyarakat Datang Semua Bersatu Masyarakatnya Dipersatukan Roda Ekonominya Berputar Karena Ketika Datang Untuk Doa Bersama Yang Datang Tidak Cuman Manusia Dengan Badannya Bakul Bakso Juga Datang Jualan Balon Juga Datang Bakul Gelaran Juga Datang Apalagi Kalau Yang Istiha Putri Kompor Juga Datang Semua Terjadi Dan Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Persatuan Terjaga Ekonomi Berputar Untuk Apa Mengingat Sesuatu Tentang Rasulullah Akhirnya Forum Forum Terbuka Dimana Mana Dan Kiai Bisa Menjelaskan Disitu Apa Kebutuhan Bangsa Dan Negara Ketika Bangsa Diancam Teroris Semua Kiai Ngomong Terorisme Ketika Bangsa Diancam Oleh Kekuatan Apa Kiai Ngomong Apa Ketika Bangsa Diancam Oleh Corona Kiai Ngomong Corona Semua Gak Ada Satupun Yang Gak Ngomong Sampai Akhirnya Cara Cara Seperti Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Santri Gak Pernah Menolak Dan Polisi Kerjaannya Lebendeng Gak Usah Solawatan Berhenti Berhenti Semua Yang Lain Masih Ngeyel Ini Kalau Santri Tetap Udah Diam Yaudah Gak Boleh Jumatan Yaudah Gak Boleh Pengajian Yaudah Gak Boleh Khol Yaudah Gak Apa Diam Karena Forum Masih Cukup Banyak Untuk Melakukan Pembelajaran Dan Yang Lain Sudah Gak Mau Kadang Solawat Malah Disebut Bid A Disebut Tapi Kalau Santri Solawat Masih Menghasilkan Kebersamaan Menjaga Kebersamaan Berangkat Semua Ke Aluna Akhirnya Ada Jaboditabek Bersolawat Jateng Bersolawat Jabar Bersolawat Kalau Sudah Seperti Itu Apa Yang Terserap Tenda Terserap Sound Sistem Terserap Printer Terserap Orang Jual Sepanduk Terserap Jual Sampai Gagang Pancing Laku Untuk Gini Ini Luar Biasa Dan KIA Bisa Ngomongin Edukasi Umat Kalau Yang Datang Misalnya Habib Kain Putih Laku Semua Kalau Ada Yang Datang Dari Jawa Mafia Solawat Kain Hitam Laku Semua Semua Berputar Dan Selalu Dijaga Kebersamaan Ini Termasuk Orang Meninggal Di Indonesia Dijaga Kebersama Jangan Sampai Ada Orang Meninggal Yang Lain Merasa Sendiri Akhirnya Berkumpul Tiga Hari Tujuh Hari Bacain Yasin Sampai Empat Polu Hari Sampai Seratus Hari Bahkan Seribu Hari Ini Apa Yang Terserap Ayam Terserap Anggur Cina Terserap Apa Terserap Roda Ekonomi Berputar Makanya Kalau Dihitung Berapa Triliun Yang Dikeluarkan Oleh Masyarakat Untuk Ikut Menjaga Bangsa Dan Negara Untuk Menjaga Kerukunan Bangsa Dan Negara Untuk Menjaga Kebersamaan Kalau Seandainya Itu Dibebankan Kepada Negara Bangkrut Negara Taman Hitung Coba Kapolri Mengadakan Kegiatan Seperti Ini Berapa Ini Biayanya Ini Daru Di Satu Tempat Belum Nanti Di Angkatan Darat Belum Yang Di Kampung Kampung Saya Sebulan Belum Pulang Muter Terus Untuk Apa Meladeni Mulutan Ini Saya Baru Pulang Dari Bengkulu Nanti Malam Masih Disini Besok Langsung Ke Surabaya Menjaga Kebersamaan Ini Agar Jangan Sampai Ruang Edukasi Itu Hilang Nah Ini Biaya Semua Disini Berapa Biayanya Di Satu Tempat Itu Belum Ongkos Kiainya Belum Artinya Artinya Bahwa Itu Sangat Luar Biasa Masyarakat Ikut Menjaga Bangsa Dan Negaranya Dengan Pola Pola Yang Di Luar Sistem Negara Dan Negara Diuntungkan Karena Apa Roda Ekonomi Berputar Ada Orang Mati Masih Kumpul Dan Kemudian Kesadaran Tentang Rasulullah Itu Di Mekah Dan Disini Jarak Yang Jauh Pasti Ada Orang Orang Yang Membawa Islam Sampai Kesini Orang Orang Itu Diziaroi Ada Yang Disebut Kiai Ada Yang Disebut Wali Nah Kalau Sudah Pergi Ziaro Bispari Wisata Laku Coba Makanya Ketika Corona Gak ada Orang Ziaro Bispari Wisata Libur Gak Laku Itu Bispari Wisata Laku Semua Roda Ekonomi Transportasi Laku Makanya Kalau Gak Ada Ziaro Berhenti Nah Kalau Sudah Sampai Di Makam Para Wali Orang Jual Nas Rukun Gak ada Yang ribut Tiba-tiba Ada Satu Yang Datang Gak Bawa Jamaah Semua Rombongan Di Makam Curiga Ini Mau Ngapain Orang Sendirian Pakai Baju Bagus Jangan Jangan Copet Gitu Tiba-tiba Ternyata Apa Dia Buka Jaketnya Begini Isinya Speker Kecil Rombongan Dari Mabes Polri Ditunggu Di Base Ini Sesuatu Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Kerukunan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Tapi Ini Semua Dibiayai Oleh Masyarakat Sendiri Makanya Jangan Heran Kalau Di Indonesia Islam Kuat Karena Apa Kebutuhan Mengingat Penteladanan Rasulullah Tidak Pernah Dibebankan Kesiapapun Tapi Dibebankan Kepada Masyarakat Sendiri Dan Itu Bagian Dari Ibadah Indonesia Saya Tidak Bayangin Kalau Itu Dibebankan Negara Makanya Negara Itu Diuntungkan Luar Biasa Dengan Cara Penteladanan Orang Kampung Ya Diteladani Makanya Kadang Sekali Sekali Karena Ini Meringangkan Beban Polisi Meringangkan Beban TNI Ya Kalau Ada Yang Begitu Ya Mohon Dibantuin Gitu Lih Sekali Cara Bantunya Gampang Kalau Misalnya Ada Ziaro Kok Terus Sopir Bisnya Untuk Ziaro Misalnya Begitu Contoh Misalnya Begitu Oh Mau Ziaro Gak Punya Helm Ya Sudah Belikan Helm Sudah Lewat Cana Ini Saling Melengkapi Karena Negara Dan Di Indonesia Ada Mekanisme Yang Luar Biasa Apa Mekanisme Agama Dan Kontrol Orang Kalau Sudah Ngomong Agama Gak Ada Yang Bisa Kontrol Karena Pasti Mewakili Nabi Dan Mewakili Itu Tuhan Tapi Di Indonesia Orang Ngomong Agama Dikontrol Oleh Gerakan Orang Tua Caranya Seperti Apa Kiai Dibagi Dua Ada Kiai Sakti Dan Kiai Kurang Sakti Kalau Saya Kiai Gus Nuril Itu Gak Sakti Jadi Kalau Ngaji Bisa Di Intrupsi Itu Baka Polri Intrupsi Khus Waktu Habis Itu Bisa Ada Kegiatan Gak Apa Tapi Ada Kiai Yang Gak Bisa Dikontrol Dan Gak Ada Orang Berani Siapa Khotib Jumat Itu Gak Ada Orang Berani Kalau Sudah Khotbah Siapa Yang Berani Khotib Gak Ada Orang Berani Khotib Karena Kalau Sudah Hid Tak Allah Gak Berani Makanya Agar Orang Orang Dengan Kekuatan Agama Berbicara Agama Yang Absolut Seperti Ini Tidak Ngamur Oleh Yang Tua Tua Dikasih Tongkat Khawatir Tongkatnya Jatuh Mau Gini Gini Khawatir Teknya I Ilang Ketiup Kipas Angin Akhirnya Kalau Ada Tongkatnya Santun Itak Allah Itak Allah Itak Luruh Mau Gini Gini Takut Tongkatnya Jatuh Tapi Begitu Kemudian Ada Gerakan Tongkat Ilang Dan Tek Ilang Ya Sudah Akhirnya Kemudian Kanjuruhan Keluar Apa Oh Kapolri Saudara Jokowi Keluar Semua Dan Itu Biasanya Tongkatnya Tidak Ada Lihat Loh Ini Konstruksi Berfikir Tentang Bagaimana Menjaga Islam Di Indonesia Akhirnya Terjaga Semua Seperti Ini Dari Cita-cita Ro'iah Cita-cita Musyarokah Cita-cita Musyawarok Menjadi NKRI Terjaga Tinggal TNI Polri Yang Menjaga Santri Menjalankan Amanah Menjaga Kebersamaan Dan Memutar Roda Ekonomi Agar Bangsa Tegak Dan Hidup Secara Bersama Sama Dalam Persatuan Nah Inilah Yang Kadang Orang Tidak Lihat Pola-pola Seperti ini Menghasilkan Sesuatu Yang Bangsa Lain Tidak Bisa Apa Bangsa Arab Itu Satu Bangsa Pecah Jadi Puluhan Negara Eropa Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Cina Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Tapi Kita Puluhan Bangsa Dan Suku Agama Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Sebuah Prestasi Yang Luar Biasa Makanya Islam Di Indonesia Menjadi Islam Yang Paling Damai Paling Ramah Paling Menyenangkan Dan Riang Gembira Di Mesir Ribut Di Libya Ribut Di Sana Ribut Bahkan Di Afganistan Urusan Jenggot Tembak Tembak Disini Beres Karena Apa Cerdas Orang Sini Dulu Para Ulama Dateng Pakai Jubah Sama Beliau Orang Yang Dari Warhabak Pakai Jubah Dulu Para Wali Dateng Pakai Jubah Tapi Orang Sini Cerdas Ketika Jubah Dipakai Sebagai Baju Sar'i Gak Bisa Dipakai Untuk Nanem Padi Gak Bisa Dipakai Untuk Manjat Pohon Ini Akhirnya Para Ulama Dengan Kecerdasannya Baju Sar'i Dipotong Potongan Sar'i Namanya Sar'on Karena Orang Sini Gak Punya Huruf Ain Punyanya Moga Potongan Maka Sar'on Jadi Sar'on Sar'uan Jadi Sar'u Sarungan Makanya Orang Indonesia Gak Perlu Lagi Ribut Isbal Tentang Celana Cingkrang Atau Tidak Maka Polisi Polisi Gak Usah Ribut Tentang Cinta Sunnah Harus Cingkrang Atau Enggak Pakai Sar'on Kalau Sholat Aman Kalau Anda Pengen Cingkrang Linting Yang Tinggi Kalau Mau Yang Turun Diturunkan Kebawah Aman Sudah Ini Cerdas Namanya Itu Dan Sistem Peringatan Peringatan Ini Insyaallah Pak Polri Akan Selalu Menghantarkan Kepada Persatu Persatuan Makanya Kiai-kiai Ngotot Udahlah Dibilang Bita-bita Juga Gak Apa-apa Mulutan Bita Gak Apa-apa Ini Bangsa Kami Menjaga Kebersamaan Memutar Roda Ekonomi Kalau Ini Dibebankan Negara Beratnya Luar Biasa Sudahlah Ini Biar Menjadi Pekerjaan Kiai Menjadi Pekerjaan Ulama Ya Sudah Kiai Datang Kesana Kesini Walaupun Gak Pernah Ketemu Anak Gak Pernah Ketemu Istri Gak Apa-apa Makanya Kadang Kiai Istrinya Di Sana Di Sana Karena Gak Pernah Ketemu Saya Kadang Ngitung Ini Berapa Triliun Yang Diputar Sepanjang Tahun Ini Kalau Sistem Itu Dibebankan Negara Gak Saya Khawatir Yang Itu Tadi Penambahan Tiga Triliun Itu Itu Habis Dalam Satu Tahun Luar Biasanya Ini Caranya Orang Indo Nesya Maka Alhamdulillah Kalau Hari Ini Ada Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Pak Kapolri Dengan Bikin Peringatan Maulid Nabi Artinya Kita Bisa Saling Mengingat Mengingatkan Amma Bakdu Ini Baru Mukot Dima Saya Lu Saya Belum Mulai Ngaji Ngaji Itu Amma Bakdu Kalau Pembukaan Selesai Saya Tadi Sudah Amma Bakdu Belum Ini Baru Mukot Dima Ini Baru Amma Bakdu Tapi Nggak Apa-apa Karena Sudah Siang Nanti Kalau Masih Mau Diperpanjang Tahun Depan Laha Atau Di Peringatan Yang Lain Lagi Saya Senang Besok Biar Selalu Saling Bisa Mengingatkan Karena Tahun Depan Bulan Depan Esra Merod Itu Adalah Peringatan Naik Ke Langit Ke Langit Sekarang Teknologi Semua Teknologi Langit Teknologi Hardish Nanti Tahun Berpan Kalau Masih Berkesempatan Kita Cerita Lagi Tentang Ini Nggak Apa-apa Daripada Itu Bebannya Terus Di Masyarakat Kan Mending Polisi Juga Punya Beban Anggaran Untuk Bikin Kerukunan Dan Menjaga Roda Ekonomi Berputar Masuk Dibebankan Ke Masyarakat Terus Sekali Sekali Polisi Juga Bikin Peringat Istana Sudah Peringatan Kalau Polisi Setiap Bulan Ada Peringatan Gampang Ingat Tapi Karena Setahun Sekali Jadi Habis Dikasih Peringatan Lupa Lupa Sebagai Manusia Akan Kembali Kepada Allah Makanya Gini 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 Sudah Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Sampai Pak Kapolri Harus bikin Ayaan Tapi kalau sering Pengajian Gak perlu Gak perlu Ayaan Terayak Dengan Sendirinya Semoga Semoga Semua Dalam Rito Allah Dan Ada Manfaatnya Dan Kita Doakan Pak Kapolri Diberi Kekuatan Yang Luar Biasa Situasi Seperti Ini Polisi Diberi Kekuatan Saya Sampai Saya Gak Bayangkan Kalau Saya Itu Polisi Pasti Gak Berani Keluar Hari Ini Saya Gak Ada Benernya Tapi Pak Kapolri Hebat Sekali Sekalinya Kapolri Yang Berani Ngambil Resiko Bersih Beliau Hebat Top Kalau Seandainya Jari Empat Saya Itu Bisa Bikin Begini Saya Begini Tapi Cuman Dua Luar Biasa Saya Tidak Kebayang Pak Kapolri Bersih Bersih Luar Biasa Susah Hari Ini Bertupi Tupi Makanya Saya Setiap Malam Sama Anak Anak Kirim Untuk Institusi Polri Kita Agar Kuat Menghadapi Situasi Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh